Ideologi Indonesia, Pancasila, itu semakin kuat melalui da'ah-da'wah yang dilakukan oleh HLDI. Dhanil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan atau Menhan RI, Prabowo Subianto, silaturahim ke kantor DPP LDI di Jakarta pada Kamis 6 Juli 2023. Kunjungannya tersebut untuk membahas kerjasama mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Dhanil, Kementerian Pertahanan ingin kerjasama dengan Ormas terkait dengan program bela negara, terutama Ormas Islam yang mampu memandukan nilai-nilai kebangsaan dan agama. LDII kan salah satu Ormas Islam yang punya peran signifikan di Indonesia, menjaga harmonisasi nilai-nilai Islam dan keindonesiaan menjadi satu tarikan nafas. Dan peran LDII di da'wah tersebut itu sangat vital. Dalam pertemuan perdana itu, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso menegaskan, kebangsaan merupakan program utama LDII. Nasionalisme dalam kebangsaan harus ditopang dengan cinta terhadap bangsa dan negara, sekaligus turut pembela negara. Dan oleh karena itu, komunikasi kami dengan Kementerian Pertahanan ini akan memberikan bekal yang cukup bagus, baik untuk kepada umat, sehingga umat itu menyadari bahwa dia perannya itu bukan hanya untuk menjadi rakyat jelata, tapi dia punya peran kontribusi untuk kepentingan pertahanan negara. Menurut Kiai Haji Kriswanto, LDII memiliki kapasitas, namun sebagai ormas tidak memiliki otoritas. Komunikasi dengan para pemegang otoritas seperti Kementerian Pertahanan akan memperkuat pengabdian LDII untuk bangsa dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Terima kasih telah menonton!